Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review komik Final Fantasy, terbitan MMC, judulnya Final Fantasy Lost Stranger. Tapi sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu, ya ini kan kemarin saya sudah upgrade, jadi sudah beli mic ya. Cuman ada yang bilang suara masih belum jelas, tapi ada juga yang bilang udah oke sih. Jadi mungkin bagi kalian yang sering nonton, saya minta tolong feedbacknya apakah audionya sudah lebih oke atau masih sama seperti kemarin. Jadi ini sudah beli ya, sudah pakai mic ya, semoga kualitas audionya bisa lebih bagus. Jadi mohon feedbacknya ya, jadi kalau misalnya apa yang kurang, jadi bisa di info, kedepannya bisa kita tingkatkan. Nah oke, lanjut, kita balik lagi ke Final Fantasy ini ya, Final Fantasy Lost Stranger ya, ini baru volume 1. Nah ini story-nya ada Hajuki Minase dan artnya ada Itsuki Kamei ya, jadi ini Square Enix punya. Kalau kalian lihat di sini, ada detailnya ya. Detailnya ini volume 1, agak plain sih ya untuk komiknya ya. Tapi ya, spainnya putih gitu aja. Oke, kita lihat sinopsisnya. Sogo Sasaki dan adiknya Yuko merupakan pegawai Square Enix yang memiliki impian untuk membuat game FF bersama-sama. Suatu hari, Sogo dan Yuko tertabrak saat terbangun. Hal pertama yang Sogo liat adalah Muggle. Kakak Brady yang sepertinya tersesat di dunia FF tersebut memutuskan untuk bertualang, namun itu hanyalah awal dari tragedi yang menimpa mereka. Nah jadi, ini game FF ya. FF itu Final Fantasy, jadi buat kalian yang maksudnya belum pernah main game Final Fantasy, termasuk saya ya. Jadi dari kecil itu nggak pernah ada konsol ya. Konsol pertama saya itu PSP, jadi nggak pernah main game-game yang seperti Final Fantasy, yang apa ya. Jadi, game yang aku mainkan cuma Tekken dong. Oke, nah jadi ceritanya tentang Isekai. Jadi, kalau kalian tahu ya tentang tema Isekai, di mana MC-nya ya, main karakternya itu rata-rata ya, rata-rata itu tetabrak dan pindah ke dunia lain. Kalau kalian ada baca slime ya, reincarnated into a slime, itu juga sama ya, tetabrak ya, mau menyelamatkan adik kelas, eh bukan adik kelas, mau menyelamatkan teman kantornya, terus tetabrak dan pindah ke dunia lain. Nah, ini juga sama, jadi kakak beradik ini ya, Sogo Sasaki dan Yuko Sasaki itu tetabrak-rata. Jadi, untuk cover-nya seperti ini ya, dalamnya itu ada halaman berwarna, tapi halaman berwarna ini bukan yang kilat ya. Ini yang kertasnya yang kertas sama ya, seperti kertas yang ginian ya, cuma dia warna ya. Nah, halaman berwarna ada 1, 2, 3, 4. Bagusnya halaman berwarna seperti ini ya, dia tidak lengket. Jadi, kalau kalian simpan komi ya, dalam waktu lama ya, kalau itu yang kilat, dia itu kadang suka lengket, ya karena lembab. Tapi, kalau yang beginian ya, dia lebih aman sih menurut saya ya. Cuman ya, tetap saja bisa menguning. Yang jelek dari ini ya, kertas ginian dia gampang menguning, tapi kalau kertas kilat kan dia nggak menguning, cuma dia gampang lengket. Jadi, masing-masing ada plus minusnya ya, balik lagi ke masing-masing. Nah, jadi ceritanya tentang mereka berdua, toko utama kita, yaitu kakak beradik, ini abangnya ya, dan satu lagi adiknya Yuko. Itu mereka adalah pegawai di Square Enix. Jadi, pegawai mereka gila banget dengan Final Fantasy. Dan mereka pengen jadi salah satu developernya lah, atau desainernya, ataupun bagian dari tim yang mengembangkan game FX. Cuman ya, cuman mereka dua nggak diterima ya. Jadi kan istilahnya ada jenjang karirnya. Jadi, mereka masih muda, masih belum dianggap penting gitu ya. Nah, jadi ceritanya mereka berdua tuh ya, depresi juga ya kan. Nggak bisa kerja sesuai kena mereka, nggak bisa mengembangkan game FX yang mereka suka banget gitu ya. Nah, jadi ceritanya suatu hari ya, setelah makan, mereka tetap ratera. Jadi, tetap ratera dan masuk ke dunia Final Fantasy. Nah, jadi banyak tipe-tipe model Isekai itu asal tetap ratera pasti masuk ke dunia lain gitu ya. Termasuk Rijiro. Rijiro juga Isekai, tapi aku lupa ya itu awalnya gimana dia ya. Kebanyakan baca komik, jadi lupa. Jadi, untuk gambar ya, gambar ini keren banget. Jadi, kalau kalian ada ikutin Final Fantasy itu dari dulu gambarnya juga memang bagus-bagus. Cuman aku nggak main gamenya, aku cuma nonton Final Fantasy Advent Children. Kalian ada nonton nggak itu? Kayaknya itu yang jadi dulu yang heboh banget yang kita tonton sampai waktu aku masih kuliah itu berulang-ulang kali ya ditonton ya. Yang Advent Children itu. Nah, disini aku agak spoiler sedikit ya. Jadi, ceritanya mereka berdua itu sampai ke dunia ini ya. Ini agak spoiler, jadi kalau kalian mau skip silahkan di-skip ya. Nah, setelah itu mereka bergabung dengan sebuah guild. Guild itu jadi satu tim lah ya, satu kelompok ya untuk melawan musuh ya. Jadi, untuk... Jadi, mereka dua kan masih cupu banget tuh ya. Masih istilah level 1 gitu ya. Jadi, gabung dengan tim lain ya untuk hunting lah ya. Untuk menaikin level, untuk berburu gitu. Tapi, dalam prosesnya itu, spoiler ya, adiknya meninggal. Jadi, adiknya terbunuh. Jadi, abangnya ini ya bertekadnya untuk mencari cara bagaimana untuk menghidupkan kembali adiknya ini. Kalau kita main game Final Fantasy itu, ataupun main game apa ya. Kalau mati kan bisa balik lagi ke save point. Ataupun balik lagi, ulang lagi atau gimana ya. Ya, enggak beneran mati gitu ya. Tapi, disini ya beneran mati gitu ya. Nah, disini ada sedikit sensor ya. Kalau kalian lihat disini. Nah, sensornya aku rasa... Hmm, gimana ya? Kayak kena penghapus gitu ya. Jadi, sensornya yang kali ini dihapus seperti ini. Jadi, kedepannya nanti kalian mungkin bakal ketemu yang gini. Jadi, ini sensornya. Nah, untuk artnya saya rekomen banget. Untuk ceritanya juga bagus banget. Dan, harganya lumayan ya. Harganya Rp48.000, tapi saya rasa worth it ya. Karena ukuran komiknya itu lebih besar ya. Lebih lebar gitu ya. Terus, dia lumayan tebal ya. Coba kita lihat dia berapa halaman. Dua ratusan lebih halaman. Jadi, saya rasa ini worth it banget. Dari segi gambar, dari segi cerita. Keren sih. Nah, satu tambahan ya. Jadi, tema Isekai ini yang kembali ke masa lalu. Yang pindah ke dunia lain. Ataupun jadi gimana-gimana. Itu lagi hype banget. Lagi booming banget. Termasuk reincarnated into a slime. Jadi, itu salah satu komik yang awal munculnya itu gak laku banget gitu ya. Bisa dibilang gak laku lah ya. Tapi, sekarang itu hype banget banyak yang nyari. Terutama volume 45 itu dicari orang di mana-mana. Jadi, disini ya. Saya rekomen banget untuk kalian koleksi final fantasi. Dari berbagai sisi ya. Dari gambar, cerita. Kualitas overall bagus gitu ya. Jadi, sekian review untuk final fantasi. Lost Strangers sampai disini. Buat kalian yang suka, silahkan. Sudah terbit. Harganya hanya Rp. 48.000. Ini gak masuk Akasa ya. Ini masuknya MMC gak tau kenapa. Padahal lumayan juga sih kalau masuk Akasa. Tapi ya pertimbangan harga mungkin. Kalau Akasa mungkin bakal lebih mahal lagi. Karena Akasa kalau di luar kota dia langsung naik 10%. Kalau MMC enggak. Jadi, ya bagus juga sih ya. Kalau dia masuk MMC. Yang di Medan lebih hemat. Tapi kalau masuk Akasa. Di Medan harus bayar ekstra 10%. Di pulau lain itu. Saya dengar ekstra di atas 10%. Tapi, saya gak tau detailnya berapa. Mungkin kalian boleh bantu share ya. Mungkin di Kalimantan Lost Solowese itu kayaknya lebih mahal sih. Oke. Nah, jadi sekian untuk review Final Fantasy Lost Stranger. Sampai disini. Bila mana ada yang mau kalian review. Ataupun kasih saran. Silahkan bantu isi di kolom komentar. Oke. Sekian sampai disini. Terima kasih. Sampai jumpa.